Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini saya akan membagikan barang-barang apa saja yang sebaiknya dibawa saat mendaki atau sebaiknya dibawa saat perjalanan karena barang-barang yang dianggap kecil ini malah banyak manfaatnya kalau dipakai saat mendaki atau saat perjalanan jadi dimulai dari yang pertama ini ya yang pertama ini apa pelindung telinga atau untuk mengurangi kebisingan ini untuk telinga diletakkan di telinga barangnya segini ini juga bisa dapat tidak dibeli di online shop saya cek tadi harganya 7.000 tapi walaupun murah gini manfaatnya sangat luar biasa kenapa saya rekomendasikan pelindung kuping ini atau atau kita lebih mudahnya penyumbat ini ya telinga ya karena kan dari pengalaman saya itu pas saat muncak gitu waktu tidur waktu istirahat kadang kan kalau kita tidur kita istirahat itu masih ada orang yang ngobrol dari tenda sebelah atau ada orang yang lewat gitu yang melanjutkan perjalanan itu kan agak mengganggu terus kadang juga ada suara angin suara hujan juga itu kan kadang mengganggu jadi kita bikin susah tidur tapi kalau kita pakai ini nanti ya mengurangi kebisingan ini harganya 7.000 murah banget tapi kegunaannya besar banget yang kedua USB konektor USB konektor ini macam-macam bentuknya terus juga harganya berbeda-beda tergantung fungsi kalau yang saya punya ini yang di depan kalian ini fungsinya untuk penghubung USB Type C terus micro SD USB buat flash disk terus ini sendiri USB untuk di colokkan ke laptop atau ke komputer ini ini juga barangnya kecil nggak makan tempat juga tapi fungsinya sangat berguna banget kalau kita saat saat kita berpergian atau saat kita lagi muncak jadi USB konektor ini saya gunakan untuk mindah data ya aja data dari memori kamera saya action cam saya terus saya pindahkan ke HP jadi nanti di HP saya bisa melihat video yang udah saya rekam atau foto-foto yang udah saya potret kalau lewat kalau lihat melalui ini action cam kan agak nganoyaga apa kesulitan ya kurang jelas gitu gambarnya videonya jadinya saya pakai ini untuk mindah data dari micro SD action cam ke HP terus ini juga bisa digunakan misalnya kalau kalian Hai kalian diminta tolong untuk motret orang atau temen gitu kan biasanya kalau temen habis motret langsung minta kadang kan kita ada kalau ngirim file kan ada masalah dengan sinyal terus kalau pakai bluetooth juga lama saya caranya pakai mindah mindah datanya pakai ini jadi nggak perlu nunggu lama baru bisa ngasih datanya saat ada sinyal atau saat di rumah gitu kan kalau nunggu seperti itu lebih lama jadi bisa langsung dikasih aja ini juga barangnya kecil terus tapi fungsinya banyak dan sangat berfungsi banget kalau saat kita lagi berpergian atau lagi muncak terus lanjut barang ketiga ya jadi barang ketiga yang saya rekomendasikan untuk dibawa saat muncak atau saat berpergian itu micro SD ya atau memori cadangan kapasitasnya mereknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian atau serinya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan device kalian kalau saya pakai ini cukup pakai ini 32GB dari sendik ekstrim ini kalau ini pasangannya sama ini USB konektor tadi sama fungsinya juga buat mindah data terus untuk backup juga kalau eh takutnya file-nya kehapus atau di atau memori di action-camp sudah penuh kalau ini sih sangat berfungsi banget sangat berguna banget bagi kalian yang konten kreator atau orang yang suka bikin konten suka motret-motret atau suka bikin video ini sangat berfungsi banget tapi tapi kalau kalian yang lebih suka berpergian atau muncak nggak banyak foto hanya memikmati alam saja itu ya ini tidak begitu berfungsi tapi ya cukup melawan maksudnya cukup untuk penyimpan data tambahan ini micro SD tambahan buat pick up data lanjut ke barang keempat yang saya rekomendasikan jadi barang keempat yang saya rekomendasikan untuk dibawa itu dan sekaligus barang yang terakhir yang saya rekomendasikan untuk ini ya kabel roll kalau ini rollnya saya bikin sendiri terus panjang kabelnya cuma 2 meter nggak panjang-panjang banget ini nanti fungsinya untuk di basecamp jadi nggak kalian bawa ke puncak cuma nanti ini disimpan aja di kendaraan kalian terus kalau misal seperti baterai HP atau baterai port bank kalian habiskan bisa charger waktu di chest pakai ini karena kalau di beskinkan biasanya disediain cuma beberapa apa ini colokan aja nggak banyak colokan jadi misal kalau ada colokan tinggal dimasukin ke colokannya basecamp terus ini jadi perpanjangan kabelnya nanti kalian bisa ngecharge baterai HP powerbank bisa sekaligus tiga atau dua tapi kalau kalian misalnya kalau kalian mau bikin seperti ini ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian misalnya panjang mau panjang dua mat dua meter atau tiga meter gitu kalau sampai 10 meter atau lebih dari itu kayaknya kepanjangan ya ya paling enggak kalau dua sampai tiga terus jangan kependekan juga satu meter dan biasanya colokan listrik itu ada di tembok gitu kan nempel di tembok kalau satu meter kan kependekan terus sininya juga lubangnya juga jangan dua ya paling enggak tiga seperti ini jadi misalnya kalau ada orang yang ikut ngecharge itu bisa bisa ngasih tempat juga terus kalau bikin juga ini kabelnya diperhatikan nanti kabelnya jangan yang terlalu apa itu yang terlalu lemas terlalu tipis tembaganya tapi jangan juga terlalu yang tebel yang kaku yang ya paling enggak bisa di teguk gitu kalau ke tipis kalau terlalu tipis kan tembakannya terlalu tipis itu udah kebakar nanti kalau muatannya berat ya paling enggak agak tebel gitu tembakannya asal bisa di tebelnya bisa di tepuk di ini bisa jadi nanti pas packing ringkas ini berol barang rekomendasi saya yang keempat untuk dibawa saat muncak atau saat berpergian jadi itu tadi empat barang rekomendasi dari saya yang dibawa saat muncak atau saat berpergian jadi ada ini penyumbat telinga terus USB konektor micro SD sama kabel roll kalau kalian kalian punya barang rekomendasi lain yang dibawa saat muncak atau saat berpergian bisa di bagikan di kolom komentar lalu kalau ada misal kalau ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar juga sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati